Terletak di ujung timur Indonesia, keindahan alam Papua menyimpan masalah akses bagi sebagian besar masyarakatnya. Otanawalela misalnya, seorang ibu yang berada di Kabupaten Jaya Wijaya harus berjalan selama satu jam untuk mencapai layanan kesehatan terdekat. Nah sebenarnya kendala kita yang utama adalah bahwa masih banyak kampung yang tidak ada fasilitas dan tenaga kesehatan. Permasalahan akses, kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan, serta perencanaan yang kurang fokus adalah beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak di Papua. Pada saat itu kita tidak mempunyai data, data untuk tempat berpijak menyusun perencanaan. Sehingga ketika diperkenalkan perencanaan berbasis bukti, saya berpikir ini merupakan perencanaan berbasis bukti yang akan menunjang sistem perencanaan yang selama ini ada di Dinas Kesehatan. Bersambar dan penyakit juga berpikir ini mempunyai kematian di sektor kesehatan. Kita harus merupakan bahwa tidak semua masalah kematian di sektor kesehatan akan menjadi pembuatan kematian di sektor kesehatan. There are a number of things beyond the control of the health sector. A thorough bottleneck analysis identifies the problems and which can be then categorized into those that can be dealt through the health system and those that need the interventions of other sectors. Pendekatan PBB membantu munculnya solusi-solusi inovatif untuk berbagai kendala yang dihadapi pemerintahan Papua di sektor kesehatan ibu dan anak. Rumahnya jauh dari poskir semasa ini, sekitar kalau dari rumah ke sini satu jam. Tidak punya kendaraan, hilang kaki saja. Iya, nanti kalau ini melahirkan di sini saja, di rumah tunggu saja di sini. Kita kadir kena tugas itu membawa ibu amil ke rumah tunggu atau poskir semasa. Jadi, mengenai tunggu ini penting, karena 20 desa ini kampungnya jauh-jauh. Ada yang perbatasan laniya ya, sampai wamena, batas IBL sampai aboneri di sana. Jadi, kita 10 kadir itu biasa. Kalau mereka melahirkan, kita kasih penuluhan sama ibu amil, baru mereka mau melahirkan di poskir semasa itu, kita kadir itu langsung antar ke poskir semasa. Kalau ibu amil tidak bisa melahirkan di kampung, sekarang baru karena ada anak sudah ada rumah tunggu, terus sudah ada rumah ponet, akhirnya sekarang mereka datang mau melahirkan di rumah sakit. karena dulu tidak ada mikroplaning itu. Mereka biar lahir di kampung atau di dusun di kampung, tapi ada yang placenta tertinggal di dalam kandungan, ada yang kaki duluan keluar, ada yang tangan duluan keluar. Akhirnya banyak ibu hamil, ibu-ibu yang banyak mati. Dari sisi penganggaran, kebijakan penganggaran di era otonomi khusus ini memang sudah berpihak ke sektor kesehatan. Karena amanah OTSU sendiri sudah jelas di situ bahwa anggaran di sektor kesehatan minimal 15 persen, sementara untuk pendidikan 30 persen, ekonomi kerakyatan 20 persen, sisanya infrastruktur dan prioritas lainnya. Jadi dari sisi penganggaran, sebenarnya sudah berpihak untuk meningkatkan program kesehatan secara umum. Kalau saya lihat data ke belakang, seperti tadi, dananya sekitar 500, sampai dengan 2014 ini, kita sudah lebih dari 1 miliar. Saya lihat perencanaan berbasis bukti, itu manfaatnya bagus. Artinya kita merencanakan, kita menyevaluasi, apa yang harus kita kerjakan dari hasil evaluasi itu. Terima kasih telah menonton!